Halo sahabat Nova, ada tanda-tanda yang perlu diwaspadai yang menunjukkan bahwa kamu alergi pembalut. Yuk simak 5 hal yang menjadi pertanda kamu alergi pembalut di video ini. Tapi sebelum itu, like dulu video ini, subscribe youtube channel Nova, dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Setiap perempuan pasti sudah tidak asing lagi dengan benda bernama pembalut. Pembalut merupakan salah satu barang penting bagi perempuan saat menstruasi. Namun, ada sebagian perempuan yang mengalami alergi pembalut atau yang dikenal dengan istilah dermatitis centripet. Alergi pembalut ini biasanya terjadi pada kulit sekitar area kewanitaan. Penyebab alergi pembalut pun bisa beragam. Salah satu yang paling sering adalah dari bahan-bahan atau kandungan pada pembalut yang bikin alergi, apalagi buat kita yang punya kulit sensitif. Sebenarnya, ketika kita alergi pembalut, kita bisa melihat tanda-tanda fisik yang muncul sekitar area kewanitaan. Buat lebih lanjut, ini lima hal yang bisa menjadi tanda alergi pembalut yang perlu kita waspadai. Yang pertama, kulit kemerahan dan muncul rasa panas di sekitar misfi. Kulit kemerahan bisa jadi tanda alergi pembalut yang sangat mungkin terjadi pada pemilik kulit sensitif. Selain kemerahan, kita juga mungkin mengalami rasa panas seperti terbakar yang merupakan reaksi dari bahan kimiawi dari pembalut. Kedua, timbul rasa gatal. Rasa gatal di sekitar misfi juga bisa jadi tanda kalau kita alergi pembalut lho. Rasa gatal muncul sebagai reaksi alergi bahan berkat, pengawet, atau pelembut pada pembalut. Bikin gak nyaman. Yang ketiga, muncul ruam merah di sekitar misfi. Ruam atau iritasi pada kulit bisa diakibatkan karena penggunaan pembalut beraroma, material sintetis, dan kandungan kimia pada pembalut. Dilansir dari GridID, ada penelitian yang menyebutkan bahwa sekitar 0,7 persen ruam kulit ini timbul karena adanya alergi pada perkat pembalut. Yang keempat, timbul benjolan kecil dan terasa gatal. Benjolan kecil yang muncul adalah iritasi dan alergi akibat adanya kandungan pada pembalut yang ternyata gak cocok dengan kulit kita. Biasanya, timbulnya benjolan ini juga disertai rasa gatal dan panas pada area sekitar vagina. Namun, untuk memastikan apa penyebab pasti timbulnya benjolan, kita perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke dokter. Kelima, Misfi mengalami pembengkakan. Terakhir, salah satu tanda alergi pembalut yang perlu kita waspadai adalah vagina mengalami pembengkakan. Vagina yang bengkak akibat reaksi alergi sebetulnya adalah hal yang normal, tapi perlu diwaspadai apabila vagina bengkak disertai dengan gejala lain. Di antaranya, jika disertai dengan demam, nyeri, dan pendarahan hebat. Kalau mengalami salah satu dari lima tanda di atas, yuk mulai coba untuk ganti pembalut, karena mungkin saja ada kandungan yang gak cocok di kulit kita. Sahabat Nova, itu dia informasinya, dan jangan lupa untuk mendapatkan informasi lainnya di Nova.id dan juga tabloid Nova terbaru. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!